Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Finet Lover yang berada di seluruh Indonesia Saya Pak Jurnawi berasal dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat Sisi basic kompon Archeri Training Kompon Basic 1 Nah ini kompon-kompon yang sekarang ada di Indonesia Jadi saya membahasnya kompon-kompon yang ada di Indonesia Nah jadi ini tuh sebetulnya gini Hoid sama Matthew sama Prime Ini semua punya karakter Nah kenapa karakternya berbeda? Ini stabilizer Oke nah stabilizer nih Stabilizer itu umumnya longnya 28, 30 sampai 32 Saya akan jelaskan disini Abi Kenapa sih kita harus pakai 28? Nah kan pertanyaannya itu Pakai 28 berarti si pemana draw yang berapa Abi? Nah Abi tau gak ini? LRS, Blade, Prong, Fowlway Udah pernah tau gak? Ya cuman beda merek Cuman cara kerjanya semua sama Oke kita masuk ke Release Back Tension Nah kalau Back Tension ini kenapa dia disebut Back Tension? Cara ngebedain Back Tension sangat lama Jadi kalau kita bicara Release Ini bagus gak? Bagus Bisa gak score 350? Bisa Gitu Ini bisa gak? Bisa Nah intinya begini Kenapa kita ngebahasnya Saibnya saib yang bagus Ya kemarin ya aku jelasin Karena saib yang bagus itu Dia bisa disetting Ini kepala aja ini Tiap merek itu kan berbeda Nah yang kita harus pelajari Sebetulnya kepalanya ini Jadi kalau buat tangannya mah ini Barunya gak usah Barunya mau keluar lebih atur sama Oke Mari kita mulai Nah kita mulai dari yang enteng-enteng dulu Berarti sikap tubuh Nah jadi postur tubuh Nah ini tuh ada Stripe Ada open stand Yang kebanyakan orang gak tau Itu sebetulnya Jadi Mana sih yang lebih Lebih Unggul Ini open stand Dibandingin stripe Sebagai coach harus bisa mengarahkan Ke uplinknya yang terbaik Nah Ada dua Ada dua stand kan Stripe sama open stand Nah abis Harus yakin Bahwa Posisi mana yang lebih baik Oke Mari kita Memainkan sesuatu Jadi Ini tak ajarin Basic Untuk Setting busur kompor Nah yang harus disiapin Terus kenapa ini Settingnya harus pakai kecil Tidak pakai yang besar Ini ke sini Nah abis udah pernah diajarin Kalau kompor Posisinya di mana Kalau Recoop Posisinya di mana Nah sekarang Lepasin bownya Nah Udah gini Pada nanti dilem Ditotolik Sininya Kami tau gak Cara mengukur dole Ke anak-anak Iya Ini Terus diukur Terus dibagi dua Terus Salah Yang betul Tetap harus pakai bow Ya Nah Kau Kau ukurnya gimana Oke Itu mah Bisa lah Tetap dua hari Pastinya Tetap dua hari Baik Ya prediksi Cuma begitu Tapi mudah-mudahan Masa hari Saya ada klub Di daerah Itu namanya Falcon Arseri Club Alasan saya Seperti Kebanyakan Alasan orang Ya Seperti contoh Kalau Kita ingin masuk Sekolah Atau ingin masuk Perguruan tinggi Biasanya kita itu Mencari sekolah Atau universitas Yang berkualitas Nah maka Kenapa Kemudian saya Menilai Finet Arseri ini Atau Kos Andri ini Berkualitas Ya karena Tempat beliau Mengenyam Pendidikan panahan Sebelumnya Berasal dari orang-orang Yang berkualitas Seperti contohnya Coach Kim Dari Korea Kemudian Kos Bilwi Dari Korea Dari Singapura Yang kemudian Beliau dikenal itu Sebagai Father of Arserinya Singapura Kemudian Kos Andri Juga belajar Dari Kos Ken Berman Yang waktu itu Menjadi Training Direkturnya Vita Jadi Alasan itu Menguatkan Tekad saya Untuk datang belajar Ketempat Finet Arseri Oke Karena di klub saya Itu Ada Divisi Kompon Ada divisi Standar Dan Berbo Tapi yang saya utamakan Disini adalah Divisi Kompon Ya Oke Jadi saya ambil Divisi Kompon Oke siap Bapak pertanyaannya Sudah selesai semua Terima kasih Buat lakunya ya Pak Ya Sama-sama Wow